Intro Ojek ini, kalau kita mau jujur, seluruh masyarakat Mimika ini, artinya dari masyarakat Mimika ini bukan semua punya kendaraan, baik itu pegawai, karyawan, apa segala macam. Dan mereka selama ini mau kemana-mana untuk menjalankan aktivitas, aktivitas mereka punya kegiatan rutinitas hari-hari itu, hanya mereka, apakah masyarakat Mimika ini mau di, maksudnya bilang mereka untuk jalan kaki, itu kan tidak mungkin gitu kan. Sekarang justru kami berusaha untuk PSBB ini diperpanjang waktu, ini karena mengingat sektor ekonomi, ya kan. Nah ini yang saya juga waktu itu singgung kayak Pakat Tua Dewan, saya bilang kalau bisa pertahankan waktu yang diperpanjang waktu ini, sehingga pengusaha entah itu, pengusaha jasa dan lain-lain ini termasuk ini, mereka masih ada waktu untuk bisa mencari nafkah, ya kan. Nah gitu. Dan itu memang saya berterima kasih pemerintah sudah mengikuti itu, maksudnya dengan perpanjangan waktu itu. Memang kita berbicara prosedur COVID-19 apa segala macam, tetapi kan kita bisa awasi saja, ya kan. Kita bisa awasi, apa gunanya tim gugus apa segala macam, mereka di lapangan ini kan mereka bisa awasi itu kegiatan masyarakat seperti apa ya, terutama ya macam menerapkan social distending apa segala macam, itu kan sudah jelas. Jadi kalau ojek ini sampai tidak jalan kan, yang pertama kan kasihan mereka mau mencari nafkah dengan apa, ya kan. Mereka mau membayar leasing kendaraan dengan apa, motor-motor ini kebanyakan kan mereka kredit, ya kan. Yang ketiga, masyarakat Mimika ini kan tidak semua punya kendaraan. Mereka membutuhkan ojek untuk kemana, aktivitas kantor. Kita melihat bahwa sudah mau ada aktivitas, kantor-kantor sudah mungkin mulai ada kesiapan-persiapan untuk mengapa itu, kegiatan rutinitas apa segala macam, ya normal kembali. Otomatis mereka butuh transportasi untuk kemana-mana. Nah sekarang kalau mereka ke tempat kerja itu naik apa, apakah mereka jalan kaki? Nah ini tidak boleh gitu kan. Pemerintah harus bijaksana. Ini saya hanya minta poin ini tolong direvisi, ya kan. Poin ojek ini tolong direvisi. Yang pertama itu yang tadi saya bilang, tuh. Artinya kita tahu bahwa semua masyarakat Mimika tidak punya, maksudnya tidak semua punya kendaraan, gitu. Kemudian, yang kedua, ya kan. Mereka mau kegiatan rutinitas kantor apa segala macam, kemana-mana untuk menjalankan mereka punya bisnis, usaha apa segala macam. Apakah mereka harus jalan kaki? Ini kan tidak mungkin, ya kan. Nah jadi itu yang mungkin saya sangat disayangkan. Minta supaya hanya poin ini yang perlu direvisi. Artinya kalau kita mau memperhatikan dari semua sektor, ya kan. Semua sektor. Ya jujur kalau saya mau bilang juga, sebenarnya juga ada sektor-sektor yang dirugikan, seperti tempat hiburan malam dan lain-lain, apa segala macam. Karena tutup total. Tetapi itu kita mau cari jalan keluar seperti apa. Karena mereka punya penghasilan itu hanya pada malam hari, gitu kan. Dan sedangkan kita punya PSBB ini berlaku itu sampai sore malam, ya kan. Jam 7. Nah, memang ini waktu yang sangat sudah bagus. Artinya saya jujur saja, saya apresiasi dan berterima kasih kepada Pak Bupati, pemerintah, dan tim gugus. Yang sudah artinya mau memberikan kesempatan yang cukup ini, terutama kepada sektor jasa, ya kan. Oh, ini itu perlu direvisi. Terima kasih.